Hai Psych2Goers, mari kita bahas topik yang lebih dalam. Apakah kamu merasa hidup ini tidak lagi berharga? Ataukah kamu setiap hari merasa berada di titik terendah dalam hidup? Hidup memang terasa sulit saat ini. Bahkan mungkin tidak mampu untuk dijalani. Mungkin kamu mempunyai masalah di sekolah, rumah dengan keluarga, dan dengan teman-temanmu. Mungkin juga seseorang yang dekat denganmu mengkhianati kepercayaanmu. Atau kamu merasa dikecewakan oleh semua usaha yang telah kamu lakukan, namun tidak memberikan hasil yang cepat dan maksimal. Walaupun segala usaha telah kamu lakukan. Perjuangan hidup memang sangatlah tidak mudah. So, ini adalah sebuah pesan untuk kalian yang merasa telah kehilangan semua harapan dalam hidup. Mungkin kamu tidak menyukainya, tetapi pasti kamu mengetahuinya. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Dan pasti akan menemukan kebahagiaan lagi. Atau mungkin tidak, karena sebenarnya memang tidak mudah. Dan tentunya kamu pasti akan mengalami kegagalan dan tentunya ingin menyerah. Tapi satu hal yang pasti, teruslah mencoba, karena kamu pasti kuat. Apakah kamu bangun kesiangan hari ini? It's okay, santai saja. Besok, coba lagi ya. Apakah kamu tidak berhasil masuk ke universitas impian? Atau tidak mendapatkan pekerjaan yang kamu dambakan? Well, kalian boleh merasa bersedih karena berbagai penolakan. Tetapi ketahuilah bahwa akan selalu ada kesempatan untuk bangkit lagi. Karena hidup ternyata bukanlah hanya masalah hasil. Seperti saat kamu menyukai seseorang. Itu tentu sangatlah menyenangkan, namun akan terasa menyakitkan jika pada saat kamu menyatakan perasaan dan mengetahui bahwa orang yang kamu sukai tidak merasakan hal yang sama. Sebagian dari kalian mungkin bisa move on dalam waktu yang cepat. Tetapi beberapa orang membutuhkan waktu yang lebih lama dan bahkan mungkin merasa putus asa untuk menemukan penggantinya. Tapi cobalah untuk menyadari bahwa itu semua bukanlah kesalahanmu. Ketika kamu terlalu fokus pada hasil, justru akan membuatmu kecewa saat kamu tidak mendapatkannya. Dan tentu hidup tidak akan selalu memberikan hadiah terbaiknya sepanjang waktu bukan? Pastinya kamu akan menemukan halangan, rintangan, dan hal yang menghambatmu selama perjalanan hidup. Tapi begitu kamu menyadari bahwa tidaklah mungkin untukmu mengenalikan segala hal di luar kemampuan, disitulah kamu kemudian bisa mulai merasa sedikit lebih santai dan bahagia. Mungkin kamu tidak terlalu memperhatikannya saat ini, tapi pada akhirnya kamu akan menyadarinya. Orang yang kamu sukai mungkin tidak bisa kamu miliki sekarang, tapi bukan berarti kalian tidak bisa menemukan penggantinya. Begitu pula dengan pekerjaan atau sekolah yang kamu inginkan, mungkin tidak menerimamu saat ini, tapi selalu ada pekerjaan atau tempat berikutnya. Dan jika tidak, maka akan ada yang berikutnya lagi. Kapanpun rasanya dunia membebanimu, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Selalu ada harapan di ujung jalan. Rasa sakit dan kelelahan yang kamu alami sekarang pada akhirnya akan memudar dan kamu akan tumbuh dari pengalaman tersebut. Mungkin bukan seperti yang kamu inginkan, tapi pasti dengan cara yang mendorongmu untuk lebih maju. Pada akhirnya, saat kamu mencoba untuk bangkit yang tentunya pasti kamu bisa. Kamu akan mengingat masa lalu dan berterima kasih pada diri sendiri karena telah melakukan yang terbaik secara konsisten untuk menjadi pribadi yang lebih baik. So, apa sih yang harus kamu lakukan untuk membuat dirimu bahagia di masa depan? Temukan tujuan yang lebih besar. Sadarilah bahwa kamu tidak sendirian dalam setiap perjalanan hidup. Hubungi teman-temanmu untuk mendapatkan support dan konsistenlah untuk menggapai impianmu hari demi hari. Ini adalah langkah yang tidak mudah. Bahkan mungkin terasa mustahil. Tetapi, kami harap setidaknya kamu mau mencoba. Mungkin kamu akan mengalami kegagalan, tetapi coba lagi ya. Berjuanglah untuk diri sendiri. Betapapun melelahkannya ini, jangan pernah biarkan dirimu menyerah pada keputus asaan. Percayalah bahwa setelah beberapa waktu, kamu akhirnya akan kembali bersinar. Mungkin dengan cara yang berbeda dari harapanmu, tapi itu pasti akan terjadi. Dan kamu akan kembali menjadi seseorang yang lebih bahagia, lebih sehat, dan bijaksana. Ijinkan dirimu beristirahat sejenak, tapi jangan pernah berhenti berjuang. Psych2Goers, apakah menurutmu video ini memberimu inspirasi? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini ya. Pastikan untuk like, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap kali Psych2Go ID memposting video baru. Semua referensi ditulis di box deskripsi di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.